Mbak Tri Wahyu Wardani kalau nggak salah ya Ini langsung saja nih, tak lihatin Cuing Jadi beliau ini menanyakan atau request Ada Kulon wun lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kini hari teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat Dan saya juga diberikan nikmat sehat walafiat Dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya Dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya Amin Jadi beberapa waktu yang lalu Kurang lebih 4 bulanan ya Ada salah satu penonton video saya Itu kalau nggak salah namanya Mbak Tri Wahyu Wardani kalau nggak salah ya Ini langsung saja nih, tak lihatin Cuing Iya Jadi beliau ini Menanyakan atau request Ada sedap goreng Terus sedap spesi Densarimi Untuk mereview Kira-kira modalnya berapa dan cara menjualnya itu seperti apa Dan ini baru sedap goreng selection dulu ya Mbak Tri Wahyu Wardani Satu-satu dulu ya Ini dulu yang saya mau review Jadi sedap goreng selection ini Satu karton ini Satu karton ini harganya di tempat saya belanja di daerah sini Itu 97 Ini ada kenaikan ya 97 ribu Untuk isinya satu kartonnya isinya 40 40 piece Dan langsung saja menuju ke pembagian harganya ya Saya mengambil laptop antik saya dulu Saya mengambil laptop antik saya dulu Iya ini adalah laptop antik saya teman-teman Jadi langsung saja Untuk menuju ke pembagian harganya Untuk per biji Dan tentunya ini menurut metode yang saya gunakan Yang saya praktekan disini Karena setiap toko Setiap warung itu kan Cara pengelolaannya tentunya berbeda-beda ya Kira-kira seperti itu teman-teman 97 ribu Kita bagi 40 Ini untuk per bijian dulu Per satu biji dulu ya Kalau kebanyakan yang beli bijian Jadi 97 Kita bagi isinya 40 Modalnya udah hampir 2,5 Di sini saya jualnya per bijinya 3000 Kurangin 3000 Untuk keuntungannya per satu piece nya 575 Dikalikan 40 Jadi untuk satu karton ini Keuntungannya kalau kebanyakan yang beli Ketengan 23 ribu Dan untuk per lima Sama per sepuluh Dan per satu karton itu tentunya Kalau kita jual itu tentunya Kita harus membedakan teman-teman Karena itu kan porsinya lebih banyak Kalau per satu Per sepuluh Ketenganya 28 ribu Jadi kita bagi 97 Bagi 4 1,2,3,4 Modalnya 24 250 Kurangin 28 Dikali 4 Jadi satu kartonnya kurang lebih Keuntungannya 15 ribu Dan bila mana ada yang beli Kartonan ya Mbak Tria Itu mengambil keuntungannya Ya 1000 Apa 1500 Gak apa-apa Modalnya 97 Dijualnya 98 Setengah Apa 98 Gak apa-apa Intinya Tetap poin utama Untuk para pedagang ya Tentunya kita harus mengetahui Modal utama Setiap item Setiap barang yang kita jual Karena untuk mengantisipasi Kalau seumpama Pelanggan kita Customer kita Ada yang Minta Pembelian porsi banyak Jadi kita sudah tahu Modalnya kira-kira berapa Seumpama kita Jual segini Dapat keuntungannya Segini Masih dapat Gak Kira-kira seperti itu Teman-teman Dan oke Untuk Review Review Barang lainnya Mungkin Disambung di lain waktu ya Mbak Tri dan teman-teman semua ya Ini baru Misadap selection dulu Yang saya review hari ini Tetap semangat tentunya Terima kasih Sudah mampir di channel Ari Sembako Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuhun Wabarakatuh Terima kasih